Intro 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 Ini gue lagi bingung nih Kenapa? Iya bingung mulu Tapi Jadi ini gue lagi ngeliatin Youtube channel kita Yang subscribe sudah Wih naik lagi 32 subscriber Lumayan lah ya Lumayan Alhamdulillah Ini juga banyak nih konten konten kita Yang mau subscribe Jangan lupa subscribe nih Youtube channel kita Di Dane Motor Langsung Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Yang bayar itu kalo beli Bener dong Kayak masih kedupan Kan bayar tuh Ini emang engga Anda ga perlu Membayar Tapi kita udah kasih hiburan Seputar Motor Automotive Nah Hari ini ada apa nih? Nah Jadi hari ini tuh Sebenernya Gak kenapa-napa sih Terlalu gue bingung Hahaha Jadi hari ini tuh ada yang spesial Kita tuh ada project Kemarin tuh Ada All New Ninja 2018 Yang keyless Itu mau Modif SPS Kan kemarin tuh kan Yang mantengin Yang follow IG kita kan Liat tuh Yang reviewnya Si Abanghol Is ganteng Tuh Yang gak bisa diganteng ini Yang reviewn Ninja Itu kan udah tuh kemarin Soal ganti velg ya kan Nah Ternyata si omnya juga nagih nih Dia mau ganti Lampu Sama Karena belakangnya kalo salah tuh pake Tall Tidy ya Itu biar gak ceret Dia mau pake ini Pake Masked Nah Barangnya udah dateng nih Ntar langsung aja Itu di belakang ada Satu atlet tuh Heheheheh Nenemik gitu Satu lindungi Jadi ini Sebenernya gak banyak Tapi rasanya kayak banyak Harganya sebenernya harga banyak ini Jadi Kita kedatangan Dua Dua part Khusus Ninja 250 Fi yang new Kebetulan yang omnya punya yang keyless Nah ini tuh Yang sebelah kiri gua nih ya Ada Kenmoto Kenmoto ini isinya Lampu LED Projector Nah Ntar kita liat Detalnya terus ini Mudguard dari WR3 Langsung kita unboxing aja kali ya Memang nih Memang dulu nih Ini dulu ya Sesuai sunah harus kanan dulu Kanan dulu Ini agak Oke saya pikir aja ya Jadi Wuh Yang gua suka nih kalo di unboxing ya Ada rasa gimana gitu Aduh Ya gak gimana-gimana juga sih Hayalan gua aja kali ya Nah Ini udah ada brepetnya Ini udah kayak pintu ini loh Assalamualaikum Assalamualaikum Enggak ya Jadi bahannya tebel Masangnya juga bagus Apalagi finishingnya dia agar doff ya Lebih kasar Terus Nah Nah Ada Marketnya Nah Ini sebenernya The main disc nya Bagi itu loh Biasa akhir tahun kan Cuaca dingin Gak dimeluk kan Nah Ini ada bracket Si penopengnya Tarusnya dulu Jadi Ini ada bracketnya Dari WR3 juga Ini buat yang Oh ini yang langsung ke As roda yang belakang Jadi langsung ke arem Nah Ini bahannya tebel Deketin aja Jangan deket-deket Belum mandi Sini aja disini bawah Bahannya kuat ini Tebel banget Nah Ini udah ada semua Jadi Pemasangnya plug and play Gak perlu ngakal-ngakalin Karena udah Pas Kita langsung pasang Itu langsung jadi Langsung beres Nah Ini juga Mudguardnya Bahannya bagus Jadi Pastik sih Tapi cukup lah Untuk mengatasi Ceretnya Di musim ujang ini Lagi musim ujang juga Dibogor Nah Berikutnya Ah Yang ini Yang Apa ya Mulut gua tuh Udah kayak Ehm Suatu Part Yang gak terlalu Kelihatan banget Tapi pas dipake Hmm Mantap Udah Gede banget Jadi Ini lampu LED Projector Dari CanMoto Pas gitu Aduh Sorry ya guys Tadi kepotong Ada customer Mau ini Apa Mau payment dulu Soalnya motor udah beres Ya malum lah ya Lagi 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 Hetic Pulak balik Kita tetep review Mantap Mantap Nah Jadi Balik lagi Kerjanya Pemana ya Bukan sampai tajur Jangan dong Jangan kejauhan Nah ini Kedatangan yang spesial juga Dari CanMoto LED Projector Jadi ini lampu Untuk headlamp penggantian Di depannya Jadi kan Yang Kalau misalnya Yang berjaman dulu Lihat yang Angel Eye Sejelaskan yang matanya itu ada Buletan gitu ya Nah ini ada yang baru lagi Nah ini yang Devil Eye Jadi yang dulu Angel Sekarang Devil Yang dulunya baik Sekarang jadi buruk Gak lah Kencanda Maksudnya Ini jauh lebih garang Jauh lebih keren Pokoknya Lihat sendiri aja deh Kita langsung unboxing Nah Lihat ya Masih brand new Nah Ini gue takut ya Berat Bagus Aduh ya ampun Sekarang ya Tinggirnya dulu Nah ini kelengkapannya Sudah lagi gak Kosong Kosong Ah sudah Kosong Ya masih inget Jaksnya Nah Jadi disini Jadi ini LED Eee Projector yang Devil Eye Lihat tulisannya ya Tapi yang ini Blue Demon Eye Kenapa dibilang Blue Demon Eye Karena ini matanya biru Kalo merah red Nah Untuk Warnanya sendiri Eee Ini ada beberapa ya Kalo gak salah tuh Ada yang warna merah Warna biru sama warna hijau Kalo gak salah Nah itu Disini ada Ada beberapa fitur Yang pertama itu Dia ada DRL Atau Detang Running Light Jadi dia miru kayak alis Alis Terus di Tengahnya ini Di projectnya Projectornya itu Dia ada warna putih Untuk High Beamnya Atau Low Beam Artinya si Rampunya nyala ya Eee Standby Nah versi standby nya itu Dia warnanya biru Nah itu udah kayak Devil Eye Karena warna Warna biru-biru ini Gimana ya Ya pokoknya Kayak begitulah Nanti pas lagi Udah akan pasang Kita videoin Makanya stay tune terus Di youtube channel kita Udah gitu Nah di belakangnya Oh Ini udah ada kabel-kabel Semua ada soket-soket Ini semua plug and play Gak perlu ada yang di akal kalian Langsung colok-colok-colok Beres Udah gak ada pair lagi Ini ada kabel-kabel Dengan kita sambung-sambungin Dan disini ada saklarnya Saklarnya ini Sakelarnya kecil Nah saklarnya ini Ada buat nyalain lampu nya Sama yang lagi mode Devil Eye Jadi nanti pas lagi Tambahin dia warnanya biru Uh Bizarang banget loh Ini mata lu biru banget Nah Nah untuk sand nya Kalo gak salah tuh sand nya Ini sand nya Dari alis bisa ya Bisa Nah jadi Si alis ini kan dia DRL ya Itu bisa gantian sama alis Jadi nanti Dia standby yang warna putih Nanti pas desain Dia bisa Berfungsi sebagai Sand dengan proper Gitu Ini paling Paling ada obat sih Kalo buat di Zetek Iya gak? Eh sorry Zetek Di Ninja juga bisa Zetek bisa Zetek 25 Sama Zetek 6 Itu kalo gak salah bisa Ini Hampir sama semua Karena kan sekarang lagi Kawasak itu Lagi bikin semua Mukanya Di Ini ya Di kelas sports bike nya Itu semua mirip Gue lupa nama Istilahnya itu apa Tapi dia udah mirip semua Nah itu Kalo gak salah ini masih bisa Ini bisa PNP ke Zetek 25 Ata Zetek 6 Ya gitu Jadi ini yang bakal kita pasang Sama ini juga Kelengkapannya Ada kitab-kitab Kita bongkar aja Lihat Jadi isinya ada Manual guide Atau User manualnya nih Ada lengkap semua Eh kok kosong Hehehe Disini nih Nah Udah tingkat dipasang aja Jadi gak usah Nanya-nanya lagi Udah ada disini Terus Bonus Kabel TIS Atau Repet nih Udah ada Repet banyak Jadi gak perlu modal dua kali Jadi beli lampu Dapat kabel TIS Bonusnya banyak lagi Dapat ombeng juga Sama baut L Jadi sebenernya ini Kalo misalkan di tempat kalian Gak ada kunci-kunci Seharusnya masih bisa ya Kita Bong apa Pasang sendiri Cuma kalo yang gak berani Bisa datang ke dani motor Kita pasangin Mantap Mantap Ada selatiknya juga Jarang-jarang kalo dikasih selatik Ini ada selatiknya juga Lengkap ya Lengkap Tapi jangan dipakai buat ke orang ya Ini Ini buat lampu Jangan dipakai buat orang Kan di Bekep kan ini Gak bagus banget Gak boleh Jahat Terus Apalagi Udah udah semua ya Jadi ini Semua part yang ada disini Yang bakal kita pasang ke Ninja All New Ninja Semuanya plug and play Gak ada yang diubah-ubah Semuanya bisa langsung dipasang Gak perlu diakal-akalin Jadi kita nantikan aja Pas lagi instalasi Atau pas lagi pemasangannya Jangan lupa Stay tune terus Di Youtube Channelnya Danemotor Atau Bisa mantengin di Instagram Danemotor Di Add Dane Ada skor motor Mantap gak tuh? Mantap Mantap Ada yang pengen ditanyikan gak? Kalau pemasangan ini bisa gak? Ya? Pemasangannya Nah Yang mau pesen juga bisa Misalkan Ada yang Sobat DM Ada yang punya ZTEC 25 Atau Ninja 250 yang baru Itu bisa Pesan ke kita Nanti Sesuai tadi aja Bisa langsung Pesan lewat via IG Atau Di IG Ntar ada Di Bionya Ada Link 3 Itu langsung ada kontak Admin 1, Admin 2 dan Kodane Langsung Ordernya langsung Bisa Nah ini juga bisa dipesan langsung Bisa langsung ready Gitu Mantap Mantap Begitu gue lanjut lagi ya Tadi temen gue lagi nepot nyamuk Gue lanjutin lagi aja Thank you Terima kasih